Intro Masih bersama kami di Presisi Siang, Polda Jawa Tibur meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas pemerakar Salomba Balap Sepeda dengan peserta terbanyak dalam Tour de Panderman 2024. Kapit Humas, Polda Jawa Timur, Kombespoldir Manto mengatakan Tour de Panderman 2024 merupakan lomba balap sepeda yang digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-78. Lomba ini diikuti oleh sekitar 1.800 peserta dengan jarak tempuh 113 km. Peserta Tour de Panderman Polda Jatim 2024 ini ada dua kategori, yakni kategori kompetisi race dan kompetisi non-race. Untuk kompetisi race diikuti sebanyak 856 peserta, sedangkan peserta yang ikut dalam kompetisi non-race sebanyak 992 peserta. Tour de Panderman 2024 ini digelar Polda Jawa Timur juga dalam rangka memperkenalkan potensi ekonomi yang bisa diangkat mulai dari UMKM hingga potensi wisata di enam wilayah yang dilalui, mulai dari Surabaya, Pasuruan hingga Kota Malang. Sementara itu menurut Kapolda Jatim, Irjen Paul Imam Sugianto gelaran Tour de Panderman 2024 berlangsung lancar dan sukses. Lebih dari itu, ajang ini bahkan meraih rekor muri sebagai lomba balap sepeda dengan peserta terbanyak mencapai 1.800 peserta. Kedepannya event ini diharapkan bisa digelar rutin setiap tahun. Yang penting, Pak Jerman ini akan diteruskan. Mudah-mudahan per tahun ada terus. Nanti Pak Wali kita akan koordinasi, kita datarkan ke isi pusat, mudah-mudahan dengan isi pusat dijadikan akhirnya rutin. Jadi rutinnya tetap per tahun? Ya, itu mengembangkan. Ekonominya apa sih? Itu. Jadi kita gebatu, kita bisa sekolah raga, sama menggerakkan UMKM, hotel di sini, menggerakkan memberikan multi-flyer efek terhadap perekonomian khususnya di wilayah. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Bali, Kapolda Bali, Irjen Pol Idabagus KD Putra Narendra menyerahkan tempat air suci kepada Dansat Brimob untuk dibawa menuju pengambilan air suci di Tirta Empul Gianyar, Bali. Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang digelar Polda Bali dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78. Acara tradisi penyerahan tempat air suci berlangsung di lobi Mapolda Bali. Tim yang dipimpin oleh Dansat Brimob Polda Bali kemudian menuju pengambilan air suci di Tirta Empul Gianyar, Bali. Selanjutnya air suci dikemas dalam kendi berhias rangkaian bunga dibawa ke Mapolda Bali. Secara simbolis Kapolda Bali menerima kendi air suci dari Dansat Brimob. Air suci yang diambil ini akan digunakan untuk mensucikan panji-panji kepolisian Republik Indonesia yang ada di Mabes Polri dan sebagian digunakan untuk pataka Polda Bali. Ada pun makna yang terkandung dalam kegiatan tradisi pensucian pataka ini sebagai bentuk pemulihaan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tribrata dan catur prasetya. Serta menjadi simbol menyucikan serta pembersihan diri. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian air bersih di Gereja Kristen Sumba Jemaat Prai Hoar yang ada di Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera. Pembagian air bersih ini adalah wujud pelayanan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian air bersih ini adalah wujud pelayanan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton! Polres Jember menggelar bakti sosial pengobatan gratis di Desa Klungkung, Kecamatan Suko Rambi dengan diikuti sekitar 100 warga setempat. Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Di mana kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan di perkebunan PT Kalianja, Desa Klungkung, Kecamatan Suko Rambi. Kegiatan ini ditempatkan di perkebunan mengingat wilayah kekebunan ini wilayahnya sangat luas dan juga jauh dari tempat keramean. Jadi tim dari Pores Jember, dari Urges dibantu sama rumah sakit di Tragusada. Ketua di sini juga dihadirkan dokter spesialis penyakit mata. Dari warga sekitar juga bisa langsung konsultasi termasuk dokter yang lainnya dalam hal untuk pemeriksaan kesehatannya. Dari saya lihat, kegiatannya cukup ramai dan juga yang hadir di kurang lebih ada 100 orang di warga perhenturan dari sekitarnya. Kegiatan, kegiatan ini bisa bermanfaat dari masyarakat di sekitar perkebunan PT Kalianja. Terima kasih. Terima kasih. Atas pengobatan gratis dari Pores Jember dengan Terselenggaran Raja dalam acara peringatan Hari Bayanggara ke-78. Masih dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayanggara ke-78 tahun 2024, Polda Kalimantan Timur menggelar perlombaan menembak antar PJU dan Kapolres jajaran di Polda Kaltim berlangsung di lapangan tembak Satya Sakuntaloka Mako Brimob Stalkuda Balikpapan. Kategori yang dilombakan kali ini adalah kelas duel plat 25 meter yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjenpol Nanang Avianto. Kapolda Kaltim menjelaskan bahwa kegiatan ini selain ajang silaturahmi juga merupakan salah satu cabur dalam kejuaraan olahraga sehingga diharapkan dapat mencari bibit-bibit prestasi personel Polri dalam bidang olahraga. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kaltim Kombespol Andi Rifai selaku Ketua Panitia Lomba menambahkan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan seluruh pejabat utama dan para Kapolres jajaran Polda Kaltim akan memiliki kemampuan menembak dengan baik yang dapat mendukung tugas-tugas Polri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kejuaraan ini, juara 1 berhasil diraih oleh Kapolda Kalimantan Timur sementara juara 2 diraih oleh Dires Narkoba dan juara 3 diraih oleh Dansat Brimob Polda Kalimantan Timur. Kita ke daerah lain, Pemirsa Perbankin Konawe Selatan menggelar kejuaraan menembak 2024 dalam rangka perayaan Hari Bayangkara ke-78. Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo selaku Ketua Umum Perbankin Konawe Selatan turut membuka kegiatan yang digelar pada Sabtu lalu ini. Perbankin perkembangan kejuaraan menembak baik BCP maupun HP terus kekembang. Bagaimana kita selalu berbagi yang mengelola para-para atlet kita bisa tunjuk, bisa menembakkan. Ini seperti ini, kita berusaha di pembinaan apalagi dan para kelompok karena kita berbagi akan kita profesionalkan, kita fokuskan. Apabila kelompok kita akan kukuhkan kembali kita akan jadi satu karena kelompok-kelomp BCP maupun HP atau kelompok-kelompok menembak itu adalah kekal takkal daripada pembinaan. prestasi, pelompok-kelompok DND, kakakulasi, dapat banyak kebuangan. Kita selalu berbagi yang mengelola bagaimana kita bisa menyiapkan jalan untuk para keperlaksanaan muda, muda keperlaksanaan. Nah, ini disini, ini disiapkan selebihnya kita akan berjalan di sana untuk membaikkan dan semua kita akan kukipan dan kita akan menempat khususnya BCP, kita akan berjalan di luar karena itu suatu yang menyebabkan keperlaksanaan dan keperlaksanaan karena BCP ini tidak bisa bersemangat ke bawah bagian masalah keperlaksanaan. Ketika senjata api untuk luar ekonomi kesempatan untuk menghasilkan rekomasi siaran pasangan umum memakan jalan. Jadi kita akan berbicara di sana sini lah, kita akan memahami tidak bisa berkarya. Seperti itu, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari 188, Juni 2024. Kita katakan, kejuaraan oleh Pak PCP Bumpa yang jarak ke-28 tahun 2024, POS Tawas 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 Tawas. Ini berkarya, kita akan berbicara di luar di luar ke-28 tahun. Kita akan berbicara di luar kembali daya untuk sambil, 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 sambil. Pemirsa terdapat pelari internasional yang turut berpartisipasi dalam ajang Lomba Lari Bertaraf Internasional yang bertajuk Kemalaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih. selamat menikmati.